Intro Halo selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah Wah senang sekali Ibu Guru Siska bisa bertemu dengan anak-anak semua meskipun secara online Hari ini Ibu Guru mau sapa anak-anak semua Mulai dari kelas Kings, Ezekiel, Love, kelas Jacob, Mark, dan kelas Thessalonians Dalam tiga bahasa ya Nanti anak-anak boleh membalas sapaan dari Ibu Guru Siska Selamat pagi semuanya Selamat pagi Selamat pagi Semuanya pintar ya Nah anak-anak tau tidak hari ini kita mau ngapain ya Kita hari ini mau beribadah Tapi anak-anak tau tidak hari ini ibadah apa Hari ini kita ibadah merayakan Pasca Anak-anak tau apa itu Pasca? Pasca itu pengorbanan Tuhan Yesus menembus dosa kita Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib Namun bangkit pada hari yang ketiga Dan dosa semua umat yang dikasihinya telah ditebus di kayu salib Jadi hari ini kita mengenal, mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib Jadi anak-anak semua yang ada di rumah harus bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menembus dosa kita Dosa anak-anak, dosa ibu guru, dosa papa mama, dosa semua orang yang dikasihi oleh Tuhan Jadi hari ini kita akan beribadah Anak-anak ambil sikap yang baik Kita akan memberikan penghormatan untuk Tuhan kita Kita bernyanyi hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi Allah Bapak Hurmat bagi Allah Bapak Hormat bagi Allah Bey Ketiga nyaya biasa Haleluya, haleluya Ketiganya yang esan Sekali lagi ya, kita nyanyikan sama-sama Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi anaknya Hormat bagi Allah Bapak Ketiganya yang esan Haleluya, haleluya Ketiganya yang esan Sekarang kita akan berdoa Anak-anak, lipat tangannya Ibu guru akan pimpin kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Kami mengucap syukur untuk hari ini Karena Tuhan boleh memberkati kami Sehingga kami boleh ada dalam ibadah kami pada hari ini Kami bersyukur hari ini Kami boleh memperingati pengorbanan Tuhan di kayu salib Untuk menebus segala dosa-dosa kami Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan Yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan Tuhan Melalui puji-pujian kami Kiranya engkau yang memberkati Memberkati anak-anak yang ada di rumah Memberkati kami semua dimanapun Kami yang mengikuti ibadah pada hari ini Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah anak-anak sebelum kita memuji Tuhan Ibu guru mau kasih tahu Hari ini karena kita memperingati pasca Ada tema pasca yang disiapkan oleh sekolah Anak-anak dengar baik-baik ya Tema pasca kita hari ini adalah Bangkit bersama Kristus Sekali lagi ya Bangkit bersama Kristus Anak-anak ingat ya Tema pasca kita hari ini Oke Anak-anak Apakah anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya kalau semua anak-anak sudah siap Anak-anak boleh berdiri Kita bernyanyi Kasih Yesus indah-indah Oh indah Karena kasih Yesus indah dalam hidup kita semua Kasih Yesus indah-indah Oh indah 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 Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bulan di taman Oh Yesusku Kasih Yesus indah-indah Oh indah Kasih Yesus indah-indah Oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bulan di taman Oh Yesusku Lebih indah dari bulan di taman Lebih indah dari bulan di taman Oh Yesusku Kita masih memuji Tuhan ya Kita mau bernyanyi Yesus disalip karena cinta saya Yesus disalip karena cinta saya Dosa dihapuskan Yesus disalip karena cinta kamu Dosa dihapuskan Yesus disalip karena cinta semua Cinta semua Cinta semua Yesus disalip karena cinta semua Dosa dihapuskan Jadi anak-anak Tuhan Yesus disalip karena Tuhan Yesus cinta Ibu guru Cinta anak-anak Cinta semuanya Oke satu lagu lagi ya Kita memuji Tuhan Kita bernyanyi Oh senangnya Aku menjadi anak Allah Sekarang ku percaya Sekarang ku percaya Yesus anak Allah Yesus juru selamat dunia Oh senangnya Aku menjadi anak Allah Sekarang ku percaya Yesus anak Allah Yesus juru selamat dunia Sekarang ku percaya Yesus anak Allah Yesus juru selamat dunia Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa dulu ya Anak-anak Kembali ambil sikap doa yang baik Ibu guru akan pimpin kita dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Engkau boleh memberkati ibadah kami Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan Melalui puji-pujian kami Sekarang kami akan mendengarkan cerita firmanmu Tuhan Yesus yang menolong kami Sehingga kami mau belajar Duduk yang baik saat mendengarkan cerita firmanmu Dan kami boleh taat melakukan firmanmu Di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang akan menyampaikan firman Berkati kami semua yang akan mendengarkannya Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Halo Pandang Kamu sudah makan dulu? Ya Hari ini sekolah tidak ya? Ya astaga Ternyata sekolah Mak Baju biruku mana? Ada disitu Cari baik-baik Aku lupa taruh dimana mak Pak Saya boleh beli es krim gak? Boleh Oke Aduh Lupa lagi bawa masker Sekarang kan corona Aduh 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 Lupa lagi bawa masker Unikah disini gak? Hah Lupa Hai Yanti Apa kabar? Hai Lidia Apa ya? Dia pingsan Ya Tadi lupa bosan gigi aku Halo anak-anak Siapa diantara kalian yang pernah lupa juga? Lupa kalau ada kelas? Lupa ada tugas juga dari ibu-ibu guru? Terus siapa disini yang lupa juga gosok gigi? Ayo siapa disini yang pernah lupa gosok gigi? Atau siapa yang lupa pakai masker? Atau siapa yang lupa pakai masker? Lagi ada corona kita wajib pakai masker kalau keluar Siapa yang pernah lupa? Nah Pak guru juga pernah lupa Waktu itu pak guru lagi nyuci Terus jemur Eh lupa diangkat Tau-taunya ada hujan Akhirnya pakaian pak guru kebasahan Aduh Pak guru pikir Bukan saja pak guru Bukan saja kakek nenek yang lupa Tetapi setiap kita Pernah lupa ya Kita pernah lupa Nah hari ini Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan Ada orang-orang yang lupa juga Ada orang-orang yang lupa juga Nah kita buka Alkitab kita Yang dari Lukas 24 Ayatnya yang ke-6 sampai ke-8 Ya papa mamanya boleh bantu bukakan Dan bacakan buat anak-anaknya ya Lukas 24 Ayat 6 sampai yang ke-8 Kalau sudah Pak guru akan bacakan ya Lukas 24 Ayat 6 sampai ke-8 Ia tidak ada di sini Ia telah bangkit Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu Ketika ia masih di Galilea Yaitu bahwa anak manusia Harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Dan disalibkan Dan akan bangkit pada hari yang ketiga Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu Nah anak-anak Murid-murid Yesus itu lupa Lupa sama apa yang dikatakan Apa yang dijanjikan oleh Yesus Yesus pernah mengajarkan Pernah mengatakan bahwa Anak manusia Yaitu Yesus Kristus sendiri Harus diserahkan ke orang-orang berdosa Harus disalibkan Dan pada hari yang ke-3 Yesus akan bangkit Nah karena murid-murid Yesus itu lupa Pagi-pagi benar ada murid-murid yang pergi ke kubur Yesus Pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus Pergi Bawa apa? Mereka bawa rempah-rempah Apa sih rempah-rempah itu Pak Guru? Rempah-rempah itu sejenis Seperti minyak-minyakan Yang wangi harumnya Kenapa? Karena minyak-minyak itu Rempah-rempah itu Buat dioleskan ke tubuh Yesus Siapa disini yang pernah mencium Bau bangkai? Wangi apa bau? Tentu yang namanya bangkai Yang namanya mayat manusia Itu pasti bau ya Pasti bau Nah rempah-rempah ini gunanya Supaya mayat itu atau jasad itu Tidaklah bau Nah perempuan ini pada pergi Ke kubur Yesus Untuk memberikan rempah-rempah Pada tubuh Yesus Eh tapi ketika mereka sampai Mereka terkejut Mereka kaget Kau kaget kayak gimana coba? Kaget apakah kau kaget seperti Atau Pasti kaget itu sangat-sangat terkejut Ya coba kita hitung ketiga ya Sama-sama terkejut bareng-bareng Satu Dua Tiga Sekali lagi ya Sekali lagi Satu Dua Tiga Nah murid-murid Yesus Terkejut Kenapa? Karena kubur Yesus Pintunya sudah Terguling Sudah terbuka Loh Loh Memang seperti apa sih Kuburan saat itu Sangat besar Sangat besar Karena sangat besar Pintunya juga dari batu yang besar juga Gak bisa sembarangan orang bisa membukanya atau mendorongnya Ketika perempuan-perempuan itu datang Mereka terkejut Karena pintunya sudah terbuka Dan mereka terkejut lagi ketika masuk Tidak ada mayat Yesus Gimana tadi kaya terkejut? Murid-murid itu terkejut Karena Tidak ada mayat Yesus Nah mereka mencari Dimana ya mayat itu Dimana ya Yesus itu Tidak ada Tidak ditemukan Akhirnya Ada malaikat Malaikat Langsung perempuan itu menutup mukanya Menutup Karena sangat silau Sangat bercahaya Tidak bisa sembarangan orang bisa melihatnya Dan Ternyata malaikat itu mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit Yesus sudah bangkit Wah Ketika perempuan-perempuan itu mendengar Mereka sangat suka cita Mereka sangat senang Berita Yesus bangkit Bukan hanya untuk murid-murid saat itu Tetapi untuk saat ini juga Untuk pak guru Untuk anak-anak Untuk ibu-ibu guru Untuk orang tua semua Yesus sudah bangkit Itu artinya apa? Ada dua hal Ada Ya ada dua hal Yang pertama Yesus berarti menang Yesus telah mengalahkan dosa dan maut Ya meskipun Yesus telah mati di kayu salib Ya mungkin orang bakal bilang Yesus kalah Yesus Mati dengan disalib Tetapi pada hari yang ketiga Ketika Yesus bangkit Itu menunjukkan Yesus itu menang Dia mengalahkan maut Dan dia mengalahkan dosa Yang pertama adalah Yesus menang Yesus mengalahkan maut Yang kedua Ketika Yesus bangkit Itu artinya ada Harapan Ada hope Ada harapan Apa itu? Adik-adik Anak-anak mungkin tahu ya Ketika Adam dan Hawa Tidak taat sama Tuhan Mereka Jadi jatuh Di dalam dosa Bukan hanya mereka Setiap manusia Itu telah jatuh Di dalam dosa Tidak ada di antara kita Yang tidak berbuat dosa Pak guru berbuat dosa Anak-anak berbuat dosa Orang tua berbuat dosa Semuanya Telah berbuat dosa Dan Kehilangan Kemuliaan Tuhan Dan upah dosa Ialah M-A-U-T Maut Upah dosa Ialah Maut Maka setiap kita Pak guru Anak-anak Kita semua Seharusnya dihukum Seharusnya mendapatkan Hukuman yang kekal Wah Mau gak dapat hukuman yang kekal? Tentu setiap kita Tidak mau ya Kita ingin hidup yang kekal Kita ingin hidup yang bahagia Nah karena Yesus sudah bangkit Yang artinya Yesus adalah anak Allah Itu artinya ada pengharapan Adanya Kita punya pengharapan Akan hidup yang kekal Nah Anak-anak Kita sekarang sudah tahu ya Bahwa Yesus itu yang adalah anak Allah Telah bangkit Telah menang Gimana perasaan anak-anak? Ah biasa aja pak guru Ah Ya begini-begini saja Tentu seharusnya ketika kita tahu Yesus sudah bangkit Kita tidak biasa-biasa saja Justru kita bersuka cita Kita senang Kenapa? Karena Yesus Sang anak Allah itu Telah menang dan telah bangkit Tadi sebelum dengar firman Tuhan Ada lagu apa ya? Oh senangnya Kayak gitu Kita nyanyi ya Sekali lagi Kita nyanyi lagu Oh senangnya Pak guru ajak kita bangkit berdiri Kita sambil bergerak Oke? Ikuti gerakan pak guru ya Oh senangnya Aku menjadi anak Allah Sekarang ku percaya Yesus anak Allah Yesus jurus selamat dunia Sekali lagi Oh senangnya Oh senangnya Aku menjadi anak Allah Sekarang ku percaya Yesus anak Allah Yesus jurus selamat dunia Sekarang ku percaya Yesus anak Allah Yesus jurus selamat dunia Iya betul Dari lagu itu kita harus senang Kenapa? Karena Yesus Sang anak Allah itu Telah bangkit Tema pasca tahun ini adalah Bangkit bersama Kristus Meskipun sekarang masih corona Kita masih gak bisa bebas Kita gak bisa main ke sekolah Kita gak bisa ketemu ibu guru secara langsung Tapi kita perlu bersyukur Kita perlu senang Kenapa? Karena Yesus Sang anak Allah itu Telah bangkit Dan biar kiranya Kalau kita yang menerima Kristus Sebagai anak Allah yang bangkit Kita akan tetap menjadi anak-anak Allah Kita akan mendapatkan hidup yang kekal Dan ketika Yesus ada di dalam hidup kita Dan kita ada di dalam Tuhan Kita akan menjadi saksi-saksi Kristus Buat papa Buat mama Buat teman-teman Buat semuanya Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Pagi ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan Kami percaya bahwa Yesus Anak Allah telah bangkit Artinya kami boleh mendapatkan hidup yang kekal Ketika kami percaya sama Tuhan Yesus Tuhan tolong anak-anakmu Yang saat ini sedang beribadah Biar kiranya mereka boleh percaya sama Tuhan Dari kecil sampai tua Sampai akhirnya mereka bertemu kembali dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Ini doa kami Biar kiranya kebangkitan Tuhan Yesus Yang kami peringati hari ini Boleh menjadi kebangkitan bagi setiap kami semua Terima kasih banyak Tuhan Ini doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Anak-anak kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Yang disampaikan oleh Pak Surya Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita Anak-anak ambil sikap yang baik Kita mau doksologi Kuji Allah Bapak Putra Kuji Allah Bapak Putra Tuhan Kudus Ketikanya Ya kisah Kuhu selamat froma Sungguh merupakan Amin Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini Terima kasih Tuhan Ini ibadah kami Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Dan kami tidak lupa mengucap syukur Buat pengorbanan Tuhan di kayu salib Untuk menobus segala dosa desa kami Dan kami beroleh keselamatan Kami boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam anugerah Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami menyerahkan juga kegiatan kami selanjutnya pada hari ini Kami memohon pimpinan Tuhan Yang menyertai kegiatan kami sepanjang hari ini Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Anak-anak sekarang ibadah kita sudah selesai Nah ibu guru ada hadiah loh untuk anak-anak Tapi bagi anak-anak yang bisa jawab dua pertanyaan dari ibu guru ya Nanti anak-anak jawabannya boleh dikirim ke nomor yang ada di bawah ini Silahkan dicatat ya Ibu guru kasih 30 detik Ambil pena atau ambil hp untuk simpan nomor yang ada di bawah ini Oke Nah anak-anak dengar baik-baik ya Soal yang pertama Apa tema pasca kita hari ini? Sekali lagi ya Apa tema pasca kita hari ini? Silahkan kirim jawabannya ke nomor tadi ya Nah soal yang kedua Tadi ada satu lagu saat Pak Surya menyampaikan firman Tuhan Dia bernyanyi satu lagu loh Siapa yang masih ingat lagunya tadi? Silahkan dikirim ke nomor yang ada di bawah ini Nah yang dapat hadiah Anak-anak yang pertama kali mengirim jawaban dengan benar Dan hadiahnya Anak-anak akan mendapat pulsa Sebanyak Rp50.000 Oke Demikian ibadah kita pada hari ini Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua Goodbye Bye